Halo selamat pagi nah teman-teman ini sekitar jam 7 pagi karena tadi aku sempat siram-siram dulu ya teman-teman mengingat cuaca sudah tidak pernah hujan lagi nah hari ini kita bakal panen-panen panen sayuran seadanya dari kebun lahan sempit kebun atap rumah yang aku manfaatkan untuk menanam sayur mayur kangkungnya mungkin sebentar lagi sudah bisa kita panen biar tidak terlalu tua ya teman-teman kemudian sawi samhong yang selalu subur pertumbuhannya launnya lebar-lebar sekali teman-teman kemudian sekarang kita lihat untuk brokolinya ini sebetulnya anakan brokoli jadi bunganya itu tidak terlalu besar cabai-cabai rawitnya ini mungkin nanti setelah habis buahnya bakal aku sudahi aja teman-teman karena sekarang aku sudah punya pengganti dari cabai rawit yang nanti bakal aku sudahi ini sudah banyak sekali keluar calon buah ini pembuahan pertama jadi lumayan cukup besar-besar buahnya teman-teman ini untuk tanaman tomatnya setelah aku cek ini banyak juga yang ngerontok mengingat di atas tanaman-tanaman ini tidak ada pelindungnya teman-teman maksudnya tidak ada atap seperti kita menggunakan paranet full sinar matahari kalau siang oke teman-teman kita lanjut sekarang aku sudah bawa alat-alat untuk panen sayur-mayur yang pertama kita bakal panen sawi-sawinya ini tidak langsung ya teman-teman aku ambil semuanya gitu biasanya dua atau tiga kali panen pasti bakal keluar bunga kemudian sawi pak choi ini maunya sih langsung aku potong ya teman-teman tapi sayang ini aku ambil beberapa tangkai dan kita sisakan sedikit aku memang sengaja tidak terlalu banyak ya teman-teman menanam jenis sawi-sawian ini baru segini kita dapat sekarang kita lanjut panen-panen lagi ini tanaman tomat tomat keriting kita ambil yang benar-benar merah ya gede-gede yang ini teman-teman buahnya di sebelah sana ada juga lagi ini kecil teman-teman kita cek-cek lagi ini menurutku tidak terlalu bagus sih karena buahnya tidak terlalu lebat kita ambil segini sisanya kita panen berikutnya ya next kita panen cabai rawit ini sudah beberapa kali kita panen dan sempat aku pruning ya teman-teman dan kembali subur dan sekarang mungkin seharusnya memang kita sering ambilin ya buah-buahnya yang merah ini teman-teman kalau tidak tanaman cabai ini bakalan tidak terlalu bagus pertumbuhannya ini sisanya tidak aku ambil semuanya teman-teman next kita lanjut panen brokoli ini anakan brokolinya tidak aku pindahkan karena sudah ada bunga ternyata kecil-kecil ya teman-teman menurutku jenis brokoli dataran rendah itu cukup unik bentuknya tidak seperti bunga kol ini teman-teman kecil-kecil sekali bunganya dan di bagian bawah masih banyak sekali anakannya kita cek lagi kira-kira nah ini mau aku ambil ini apalagi bentuknya unik sekali teman-teman batangnya besar sekali ini anakannya masih kecil-kecil ya teman-teman di bagian bawahnya nah segini kecil-kecil ya ini sebelumnya yang aku panen pertama itu pas aku masak sayurannya lumayan lembut ini sawi samhongnya tidak aku ambil ya hari ini gede-gede sekali teman-teman daunnya nah ini apel putsa lumayan tidak terlalu kecil sedang-sedang buahnya teman-teman ini renyah banget bijinya kecil ini kita ambil yang agak kuning teman-teman baru segini panen kita hari ini lumayan hasilnya teman-teman lanjut aku mau ambil daun bawang ini daun bawang merahnya aku ambil sedikit biasanya aku kasih untuk tambahan menggoreng telur ini ada cabai besar cuma ada tiga biji doang update tanaman jagungnya yang sudah mulai tambah besar tanamannya oh ya teman-teman aku update ini kacang panjang merahnya sudah sudah aku pindahkan kesini dan aku beri lancaran ini kecipirnya yang sudah mulai melilit mulai merambat tapi agak kuning teman-teman update tanaman kangkung ini subur sekali pertumbuhannya dan ini sisa-sisanya ternyata tumbuh aku aku pindahkan ke polybag satu-satu teman-teman jadi ini bibit sisa yang aku kira tidak tumbuh ini bawang merah lagi yang aku tanam belakangan ini aku kira mati ternyata tumbuh teman-teman oke teman-teman segini hasil panenan kita hari ini dari berkebun di atap rumah di lahan sempit semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel kami like komen dan juga subscribe